hai semua kembali lagi dengan margaret channel kali ini kita akan memasak jerawan ikan atau kalau di daerahku biasa disebut poro ikan ya teman-teman ini biasanya dari perut ikannya ikan cakalang atau ikan ekor kuning ya teman-teman disini saya sudah siapkan bahannya perut ikan yang sudah dibersihkan dan siap untuk kita masak untuk bumbunya ada bawang merah bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, 1 batang serai, pengkuas, kunyit, jahe, dan setengah sendok teh jintan ini semua akan kita haluskan ya teman-teman kemudian untuk di daunannya ada 1 batang daun bawang yang sudah saya iris daun kemangi, 2 lembar daun salam kalau ada yang segar lebih bagus 1 lembar daun kunyit, 2 lembar daun jeruk yang sudah diiris-iris kemudian ada 1 sendok teh bubuk ketumbar, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh garam kita lanjut dalam proses memasak ya teman-teman langkah pertama kita panaskan minyak kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tambahkan ketumbar bubuk merica bubuk masukkan daun kunyit daun salam lalu daun jeruk yang sudah kita iris-iris tadi ya teman-teman jangan lupa masukkan juga kaldu bubuk dan garamnya aduk lagi, tunggu sampai bumbu terasa harum jika bumbu sudah terasa harum, kita masukkan perut ikan kita balik-balik sebentar kemudian kita berikan air secukupnya ya teman-teman supaya bagian bawahnya tidak gosong dan bumbu dapat meresap dengan sempurna jika sudah mendidih seperti ini kita masukkan daun bawang dan daun kemangi yang tadi sudah kita siapkan ya teman-teman kemudian kita aduk-aduk kita tunggu sampai mengering jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman ini airnya sudah mulai mengering itu tandanya perut ikan siap kita angkat tadaaa poro ikan dicari jala beta sudah jadi selamat mencoba semoga teman-teman suka terima kasih God bless you